Intro Iya terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu Studio bersama saya Gede Satria dan rekan saya Ocah Ini kita beralih ke informasi lain pihak keluarga Afif Maulana bocah berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan Kuranji Kota Padang mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini Iya keluarga menduga Afif Maulana tewas akibat di Anyu oleh sejumlah oknum polisi Pihak keluarga Afif Maulana bocah berusia 13 tahun yang diduga tewas karena dianiaya oknum kepolisian Polda, Sumatera Barat menuntut kasus diusut tuntas Anggun, ibu korban, yakin anaknya tidak terlibat tawuran apalagi Afif Maulana merupakan anak yang dikenal berprestasi di bidang olahraga Saat kejadian, Anggun menyebut Afif Maulana izin untuk tidur di pos pemudas tempat sekalian nonton barang pertandingan olah Anggun terkejut saat diberitahu oleh polisi pada keesokan harinya jika anaknya telah menikah dunia Jadi jam 9 dia pergi dari rumah, dikelponnya papanya, Afif tidur tempat tempat pak, Afif lanjongi di cengkeh Terus kata papanya, kalau kemana Afif, kalau udah malam tidur di cengkeh aja ya, gak usah di rumah Iya pak, Afif tidur di posko, Afif mau nonton bola pak, itu jam setengah sebelas, habis itu putus komunikasi pak Terus komunikasi, berarti paginya, siangnya mengetahui Afif Ya ditelepon papanya lagi, Afif gak, anak di cengkeh Berarti keilangan Afif juga, gak? Keilangan Afif, bang, udah rusuh, mencari Afif kemana-mana, dapat info Afif udah gak ada lagi, bang Kak, ini keseharian si Afif sendiri bagaimana, gak? Kesehariannya bang, anaknya baik, bang Dia suka main futsal, olahragani semua ya Kalau dapat tuh harus dapat mengusut tuntas Oh, masalah ini Masalah ini, bang, untuk dukung para pokok-kokokom yang telah menganiaya si Afif, bang Sebelumnya, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni lalu Ditubuh korban juga ditemukan sejumlah luka lebam yang diduga akibat penganiayaan 35 saksi sudah diperiksa terkait kasus ini Terdiri dari 5 orang warga dan 30 orang anggota Ditsamapta Polda, Sumatera Barat Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AI News, melaporkan